Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. TNI adalah rakyat, oleh sebab itu, apapun permasalahan yang dihadapi rakyat, pasti dengan sendirinya TNI hadir untuk membantu. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Satgas Pamtas RI Timur Leste, sektor barat UNIF 132 Bima Sakti, yang telah menunjukkan kepedulian sangat luar biasa kepada masyarakat dengan membangun sebuah jembatan gantung sepanjang 80 meter, guna menghubungkan antara Desa Benlew Kecamatan Tubuh Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan Desa Neopeso Kecamatan Neomah Fobarat Kabupaten Timur Tengah Utara. Jembatan gantung tersebut diberi nama Bima Sakti dan telah diresmikan pada tanggal 14 Juli 2020 oleh dan Satgas Pamtas Sektor Barat UNIF 132 Bima Sakti, Lekol Infantri Wisuda Utama. Pembangunan jembatan Bima Sakti dilaksanakan secara swadaya, sebagian besar anggaran ditanggung Satgas Pamtas UNIF 132 Bima Sakti, sedangkan pengerjaan melibatkan tim vertikal rescue sebagai tenaga ahli bersama masyarakat setempat. Perlu diketahui sebelum adanya jembatan Bima Sakti, masyarakat yang ada pada kedua desa tersebut selama ini sangat sulit untuk menempuh perjalanan. Oleh sebab itu, dengan adanya jembatan gantung Bima Sakti berarti TNI telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Timur Leste.